Kita nggak butuh tapi minginin untuk dibeli. Nah, salah satunya yang membuat kita minginin itu karena kita melihat harga. Nah, apa yang terjadi pada saat, oke barang ini bagus, cakep, tapi harganya nggak ada. Dari Heru Gunawan, Maksudnya bagaimana membuat sebuah diferensiasi di all shop yang menggunakan platform Instagram. Sementara barang yang kita jual itu, barang yang juga banyak dijual orang lain di platform yang sama. Misalkan sepatu futsal. Ini saya mau jawabnya agak sedikit nyeleneh teman-teman. Tapi ini experience saya. Oke, saya sebenarnya tidak serba suka sih dengan kata-kata platform Instagram atau disebut namanya platform toko online atau all shop tapi di Instagram. Ya, ini Anda belum benar-benar serius banget gitu ya. Kalau Anda belum punya yang disebut namanya toko online atau website toko online Anda sendiri. Oke, saya jawab ya. Ada satu akun, akun sepatu nih di Instagram yang sampai sekarang saya masih, saya follow nih. Meskipun penjualnya cukup menyebalkan. Dalam arti saat ketemu ya, saya pernah datang ke markasnya saat berjumpa di sana memang menyebalkan sekali. Tapi kalau dia secara online mungkin nice lah. Akunya Anda bisa follow, bisa stalking karena buat saya ini akun ini harus jadi percontohan yang bagus juga. Ya, namanya Soper Gustur. Bukan pakai U tapi O ya. Soper Gustur. Nah, dia menjual produk standar. Sisa import lah. Kalau saya sebut sisa import itu artinya begini. Produk-produk sepatu yang masuk dari luar, biasanya kan sebelum masuk ke mall itu difilter lebih dahulu. Nah, inilah katakanlah ada rezek-rezek kecil yang tidak kelihatan gitu ya. Nyaris tidak kelihatan kalau orang itu tidak teliti banget. Nah, itu dilempar ke tempat para reseller-reseller sepatu saat ini. Nah, apa sih spesialnya di akun ini? Itu yang pertama adalah foto produk yang lengkap dan berkualitas. Jadi, dia kalau majang foto itu nggak sembarangan foto. Bukan foto di tas kresek di pajang atau ditaruh di lantai di foto begitu ya. Di pajang. Bukan seperti itu. Dia nyari foto-fotonya berkualitas. Nah, kemudian informasinya juga cukup lengkap. Harga buat saya sih, ini termasuk miring. Saya kalau saya sih nggak suka mengatakan paling murah ya teman-teman. Karena kalau bicara masalah paling murah ya, kalau beda-beda sedikit. Tapi saya selalu searching, terus searching, terus saya lebih baik mengatakan reasonable price gitu ya. Dibandingkan the cheapest price. Jadi, reasonable itu masuk akal ya. Tidak mukul ya. Tidak paling murah juga. Kadang dia mungkin termasuk termurah, kadang dia tidak paling murah juga. Tapi yang penting tidak mukul harga. Nah, jadi harganya dia termasuk harga yang miring dan nggak pernah mukul. Itu menurut saya. Yang ketiga poinnya adalah harga tercantum. Ini saya sukanya ya. Ini yang membuat saya masih follow dia, harganya tercantum. Nggak perlu pakai kata-kata DM. DM bro, DM sis. Itu yang paling buat saya, orang yang menurut saya ya. Omset nggak kan segede orang yang kasih harga transparan. Saya paling gampang gini loh teman-teman. Anda perhatikan baik-baik deh. Toko-toko, branded itu, itu tidak ada yang namanya harganya pakai DM-deman. Ya, biasanya dia transparan. Tapi Mas Ji, ini punya aku kan brandnya bukan punya aku sendiri Mas Ji. Punyanya orang lain. Ya ini saya kasih contoh nih. Ini contoh nih, yang akun Sopir Gustur pun juga harganya dia transparan. Ya, seperti yang saya katakan. Dia tidak perlu paling murah, setidaknya tidak perlu mukul harga. Itu sudah saya akan beli itu loh. Customer sudah senang. Nah, yang paling jelas, kalau begitu DM itu, itu mungkin kita sekali, dua kali, atau mungkin produknya sudah sangat bagus banget gitu ya. Baru niat, atau tertarik banget baru niat DM. Tapi bisa jadi loh teman-teman. Saya awalnya tidak tertarik untuk membeli produk ini. Tapi karena tahu harganya, yang cukup murah. Nah, jadi Anda harus tahu ya, value, ini price, VS price-nya, ini damping banget. Sudah saya lihat, ih marah murah. Yang tadinya saya tidak butuh. Saya menjadi ingin. Anda harus tahu. Ya, tidak segalanya, ya, itu yang disebut namanya marketnya adalah market niche. Paling banyak justru malah market wants. Atau istilahnya namanya, minginin. Ya, kita nggak butuh tapi minginin untuk dibeli. Nah, salah satu yang membuat kita pingin itu, karena kita melihat harga. Nah, apa yang terjadi pada saat, oke barang ini bagus, cakep. Tapi harganya nggak ada. Saya harus punya effort-nya, price yang dibayar itu termasuk effort, upaya. Effort untuk saya minta DM ya bro, DM ya gan. Setelah DM tahu harganya mahal, ternyata maksudnya harganya mahal itu bukan berarti kemahalan. Bukan, mahal maksudnya tidak affordable buat saya. Terus besok tanya lagi harganya, tidak affordable buat saya lagi. Besok lagi tanya lagi, tidak affordable buat saya lagi. Besoknya saya udah nggak mau tanya lagi. Ya, ini psikologi, pricing itu seperti itu. Nah, tapi beda kalau ada di situ, kita sudah langsung bisa lihat. Wih, ini termasuk murah nih. Aku tertarik, ya. Dan tinggal yes or no untuk beli atau tidak. Ya, kalau saya bilang, ih lucu ih, kayak sekarang begitu kan. Lucu ih, beli. Nah, ini loh ya. Ini, tapi kembali lagi. Sayangnya, ini kembali lagi. Kenapa saya menyayangkan mereka-mereka yang berjualan via Instagram? Kebanyakan, mindsetnya itu bukan pembangun data. Percaya deh. Ini sama, ya akun yang saya sebut ini pun juga, dia pada dasarnya nggak benar-benar ngerti histori saya itu belinya apa saja. Ya, nggak benar-benar ngerti. Kenapa? Karena mungkin nggak peduli juga gitu loh buat mereka. Padahal, sebetulnya, buat saya database itu yang paling penting. Saya menjual barang murah itu gunanya buat apa? Kalau tidak untuk mengakuisisi user. Nah, setelah diakuisisi, baru nanti kita jual barang-barang yang berikutnya, yang berikutnya. Ya, nah, kembali lagi, itu yang sangat saya sayangkan bagi kawan-kawan yang berjualan di sosial media. Kebanyakan tidak membangun database pelanggan. Jadi nggak ngerti kalau ditanyain siapa saja yang beli profilnya apa, atau istilahnya namanya demografisnya apa, geografisnya berapa persen di mana-di mana, nah kemudian berapa angka repeat ordernya, ya, berapa lama dia biasanya repeat order atau beli, nah ini tidak ada semuanya. Nah, nggak punya markas online akhirnya bergantung pada medsos dan marketplace. Pada saat bergeser tren marketplace dan bergeser tren medsos, mereka harus membangun database dari awal lagi. Coba Anda perhatikan, dari zaman dulu kita di Friendster, bahkan sebelum di Friendster itu, ada namanya jamannya chat ya, zaman masuk ke Friendster, Friendster ke Facebook, Facebook, Facebook pindah ke Twitter sebelum akhirnya ada Instagram, lari lagi ke Instagram. Kita lompat dari satu medsos ke medsos yang lain, atau dari satu pameran ke stun yang lain, membangun dari awal lagi database follower kita. Nah, itu sangat menghabiskan upaya, ya. Nah, yang ketiga nih ya, bagaimanapun teman-teman, meskipun produk Anda bagus, buat saya, sebetulnya bicara masalah pelayanan, pelayanan yang nyaman, yang enak, VS yang menyebalkan, keduanya itu kan sebenarnya pada dasarnya tidak mengeluarkan biaya ekstra, atau apa salahnya sih Anda melayani lebih nice gitu loh, ya, pas datang, apa salahnya Anda senyum, mari pak silahkan, begitu kan, atau, baik kakak, maaf kakak, mohon izin kakak, terima kasih kakak, apa sih salahnya, kita berlaku nice, ya. Toh pada saat kita berlaku nice, itu nanti kan menjadi balik ke diri kita sendiri, baik aura kita menjadi lebih positif, energi kita lebih positif, dan menarik keberkahan atau doa dari orang lain. Nah, tapi beda nih, kalau Anda ya, berjualan, saya saat ini beli ke tempat Anda karena masalah murah gitu loh, ya, karena masalah murah produk berkualitas, tapi begitu ada murah produk berkualitas yang lain, ditambah service yang bagus, tidak service yang menyebalkan tadi itu, saya akan memilih service yang nice dibandingkan yang menyebalkan. Oke, sekian terima kasih, be nice. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.